Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Di channel youtube Hayati Riaya Hari Semoga sehat selalu di Masa pandemi ini Dan jangan ada yang sakit-sakit Amin amin Oke saya memulai Untuk membuat youtube ini Bertema tentang psikiatria atau kecewaan Ini saya Untuk belajar mandiri UKMPPD, UKDI atau CBT Oke saya mulai aja ini hanya 9 soal Tidak banyak hanya sebentar saja Oke Nomor 1 Seorang wanita berusia 24 tahun dibawa oleh Tembannya ke pukes mas dengan keluhan Nyeri di dada sebelah kiri Pasien mengeluhkan jantungnya berdebat cepat Dari pemeriksaan dokter tidak didapat Keadaan kelainan, pasien sebelumnya juga Sudah beberapa kali datang Ke beberapa dokter yang lainnya Namun selalu didapatkan Kondisi pasiennya normal Apakah diagnosis yang paling tepat Untuk Kasus ini Oke itu jelas ya Satu aja di akun keluhannya Itu Yaitu Yang B Hipokondiasis Oke saya lanjut Nomor 2 Seorang wanita berusia 45 tahun datang ke klinik dokter dengan keluhan seluruh badan Terasa pegang dan dirasakan semakin memberat dalam 2 bulan terakhir Pasien juga mengeluhkan Mengeluh kepala terasa pusimual dan tenggoroka sakit Kondisi ini bermula semenjak anak pertama terdiagnosis coronavirus Disis Oke ini lagi wabahnya Pandemik Pasien sudah beberapa kali melakukan swab test dan pemeriksaan lainnya Namun dokter mengatakan bahwa kondisi fisik yang baik Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut Oke itu Dan jelas ya Dia banyak keluhannya Jadi jawabannya itu adalah E Hipokondriasi Eh E Somatisasi Ingat Kalau somatisasi itu keluhannya dia banyak Hipokondriasi Tadi itu keluhannya Cuma satu aja Oke saya lanjut nomor 3 Waktu saya tidak banyak lagi Masih bentas Sikit aja Dianosis Dia tanya apakah diagnosis yang paling mungkin Oke nomor 3 Seorang perempuan berusia 38 tahun dibawa oleh keluarga yang keingin ada rumah sakit Dengan keluhan mengalami kebutaan mendadak Setelah melihat peristiwa yang tidak diinginkan sejak 3 jam yang lalu Pada pemisahan pada mata saruh tidak ada kelainan Oke itu jelas ya Dia hanya terjadi kebutaan mendadak itu konversi Oke betul ya jawabannya Oke lanjut ya Saya lanjut nomor 4 Ada pertanyaannya Apakah tata laksana Nova Malcoe yang paling tepat Non ya Seorang perempuan Berusia 55 tahun dibawa ke rumah sakit Dan ngakul halangan kanan Lumpuh Sejak satu bulan yang lalu Keluarga mengkhawatirkan pasien terkena stroke Menurut keluarga sebelumnya Pasien mengetahui bahwa anak perempuan tunggalnya menggunakan narkoba Sehingga pasien dapat sangat kecewa dan marah Pada pemisahan fisik tidak ditemukan defisit neurologis Nah ini jawabannya dia minta non-farmacologi tata laksana Nah itu adalah CBT Konektif Itu Konektif itu Oke jawabannya D Konektif behavior therapy CBT Oke saya lanjut lagi nomor 5 Seorang perempuan berusia 35 tahun datang Dengan keluhan gatal pada kelamin sejak satu minggu yang lalu Keluar disetain nyeri punggung Terasa kembas pada ekstremitas dan nyeri perupas Yang mengeluh sangat terganggu dengan semua penyakitnya ini Keluhan dirasakan hilang timbul dalam satu tahun ini Setelah diperiksa oleh dokter hasil menunjukkan dalam batas normal Pasien mencerita dengan sangat detail mengenai semua keluhan Dengan beberapa keterangan keluhannya yang terkesan dibesar-besarkan Apakah diagnosis yang paling mungkin Yang paling mungkin ditanyakan Diagnosisnya itu jelas ya itu banyak dia keluhannya ya Oke betul Banyak keluhannya B Somatisasi Oke saya lanjut Nomor 6 Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke IGD rumah sakit Dengan keluhan sesak nafas sejak 2 minggu terakhir Pasien 1 hari sebelumnya sudah datang ke IGD rumah sakit Karena rasa sesak yang tidak tertahankan Namun dari hasil pemirsa fisik dan foto ronsep baru didapatkan norma pasien juga sudah berapa kali datang berubah ke dokter Namun Merasa tidak puas dengan hasil yang disampaikan dokter Bahwa kondisi kesehatan baik Apakah diagnosis yang paling tepat untuk kasus ini Itu Dia keluhannya cuma satu ya Iya betul Dia keluhannya cuma satu aja Jawabannya Di Hipokondriasis Cuma satu aja dia keluhannya Oke saya lanjut lagi Tinggal 3 soal lagi ya Ini nomor 7 Seorang perempuan berusia 23 tahun dibawa oleh suaminya Kopukesmas dengan keluhan nyeri dada di sengah kiri Perut sakit kaki dan kepala terasa nyeri Serta jantung yang terasa berdebat cepat Keluhan ini sudah dirasakan sejak 6 bulan terakhir Semenjak pandemik COVID-19 Pada pemisah fisik dan laboratoria didapatkan dalam kondisi normal Pasien diketahui sangat sering mengkonsumsi kopi dan jarang berorraga Sehari-hari pasien sangat aktif bekerja Didapatkan riwayat keluarga Ayah pasien dengan keluarga yang sama Apakah etiologi yang tepat pada kasus ini Etiologi adalah ini karena riwayat keluarga Jadinya genetik ya Oke betul Ini adalah D Oke sudah lanjut Nomor 8 Seorang perempuan berusia 38 tahun datang ke poliklinik umur rumah sakit dengan keluhan nyeri punggu sejak 6 minggu yang lalu 2 bulan Yang lalu pasien juga datang ke dokter dengan keluhannya risendi dan rasa kepala hebat Sakit kepala hebat Hal ini diketahui pasien sejak 1 tahun yang lalu pasien sudah pindah ke beberapa dokter Namun hasilnya pemeriksaan dalam batas nyeri Apakah diagnosis yang tepat untuk pasien ini Ini banyak dia gejala keluhannya itu adalah somatisasi Oke betul ya Gejala yang banyak ya Somatisasi ya Oke saya lanjut Waktu saya tidak baca Ini hanya terakhir lagi ya Tinggal terakhir Tinggal satu lagi Ini penghabisan nomor 9 Seorang perempuan berusia 55 tahun dibawa anaknya ke poliklinik dengan keluhan nyeri di dada Badan terasa pegal dan nyeri ulu hati Keluhan ini dirasakan sejak 6 bulan yang lalu Semenjak suami yang meninggal dunia Pasien sudah berapa kali datang ke beberapa dokter dan melakukan beberapa pemeriksaan dari Pemeriksaan laboratorio dan pemeriksaan efisiti dan didapat keadaan klien Apakah jenis piscofarmaka yang paling tepat untuk pasien ini Ini seraltin 50mg Ini SSRI ya Oke Sekian dulu dari video youtube saya ini Yang saya menjawab soalnya hanya cuma 9 saja Semoga ini bermanfaat Terus melati-lati soal dan terus menghapal materi juga itu sangat penting Dan jangan lupa ketinggalan di hapel dioresis dan obat-obatannya juga dan dosisnya juga Oke sekian dan terima kasih sudah menonton terus youtube saya Bye bye see you Mwah Sampai jumpa